Sementara itu pemirsa tradisi unik dilaksanakan beberapa SMP di Kota Denpasar selesai menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang dikenal dengan MPLS yakni upacara pewintenan. Pewintenan dapat dimaknai sebagai proses penyucian diri secara niskala sebelum mengikuti proses belajar tahun ajaran 2018-2019. SMP di Kota Denpasar menggelar upacara pewintenan bagi siswa baru kelas 7 setelah mengikuti pelaksanaan MPLS 2018-2019. Upacara pewintenan digelar salah satu SMP swasta di Kota Denpasar yakni SMP Pegri II Denpasar yang tahun ini digelar untuk kali kedua. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Sekolah Imadis Sumarka menyatakan pewintenan atau upanayana merupakan upacara sesuai ajaran agama Hindu untuk penyucian diri secara niskala dan memohon waranugraha dari Sangyang Aji Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan. Pewintenan ini merupakan bagian penguatan karakter siswa baru yang kali ini berjumlah 483 orang setelah mengikuti MPLS. Diharapkan nandainya para siswa mampu menguasai bidang akademis berdasarkan karakter berpikir, berbuat, dan berkata yang baik sesuai terikaya para sudah. Kita mulainya dari tahun kemarin, tahun pelajaran kemarin bahwa untuk meningkatkan penguatan perintikan karakter itu salah satu proses yang kita lakukan itu adalah melalui penguatan. Kemudian dalam penguatan ini bukan secara proses upacara ini saja tapi disini menguatkan pembekalan-pembekalan yang berkaitan dengan penguatan perintikan karakter yang sudah diberikan pada saat Tama itu mengikuti MPLS lalu diperkuat sekarang secara niskala lewat pewintenan ini. Siswa-siswi mengapresiasi tradisi upacara pewintenan yang digelar di sekolah baru sebagai persiapan secara niskala sebelum menempuh proses belajar-mengajar. Senang gak diambil bagi pada upacaranya? Senang. Pewintenan ini diguput seorang sulingih diawali dengan Natab, Trishanya, dan persembayangan bersama.